Salam Sobat Pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada Salam Agung Sejahtera Rahayu Ugi Pangistu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan rahmat dan izin Tuhan Yang Maha Isa Allah SWT Saya kembali diberikan waktu dan kesempatan dalam keadaan sehat serta perlindungannya Untuk menyampaikan tentang arti pesan, tanda simbol dan perlambang Dari perkutut lokal asli hutan Jawa Yang dinilai secara keseluruhan Dan diulas sesuai dengan pesan luhur tentang ajaran buji Saya turut berdoa Semoga Sobat Pemerhati yang mengikuti tayangan ini dalam keadaan sehat serta perlindungannya pula Amin Perkutut dalam tayangan ini adalah Muli Sobat Pemerhati SPC Nusantara untuk diulas secara publik Perkutut dimaksud dalam tayangan ini Sesuai dengan cerita dari pemeliharannya yaitu Perkutut ini didapatkan dengan tidak disengaja Atau Ia datang sendiri ke rumah Saat ia mendatangi rumah pemelihara Perkutut ini sempat diusir Agar terbang bebas Tetapi ia kembali lagi Dan menurut cerita Ia tidak mau mencari celah untuk keluar Tetapi Ia melambung ke atas kenteng Sehingga Perkutut ini pun akhirnya Dipegang oleh pemelihara Saat perkutut ini Awal dipelihara Singkat cerita Selama tujuh hari Perkutut ini tidak mau makan Tetapi perkutut ini masih dalam keadaan sehat Setelah diketahui perkutut ini tidak mau makan Oleh sebut pemelihara Perkutut ini Diloloh Selama Dua minggu Setelah diloloh selama dua minggu Perkutut ini akhirnya Mau beradaptasi dengan lingkungan Dan kembali normal Dapat beraktivitas Makan dan minum Sesuai kebiasaannya Baiklah sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada Saya sedikit mengulas Sesuai Apa yang disampaikan Dari sobat pemelihara Menurut Dio Perkutut ini juga memiliki keunikan Di antaranya Secara fisik Terdapat Bulu di kepala Ada warna Sebut Seperti merah delima Dan kepala tersebut Dan kepala tersebut Secara biasa Tampak ada luri Dan keanehan lain Saat berkutut ini berada di sangkar Didekati oleh manusia Bulu tersebut Tampak berdiri Baiklah sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada Berdasarkan cerita yang saya terima dari sobat pemelihara Ciri dimaksud perkutut dalam tayangan ini Dikelompokkan Oleh leluhur dan masyarakat Jawa kuno Perkutut yang datang sendiri ke rumah disebut Perkutut Tiban Sesuai dengan ciri fisik Yang dimaksud Bulu berdiri di kepala Maka perkutut ini Dikelompokkan Sebut perkutut Jalanguri Maka Secara keseluruhan Perkutut ini Sebut Perkutut Tiban Jalanguri Perkutut Tiban Jalanguri Secara tua dan mistis Ia tergolong pemilih Dan tidak sembarangan orang Mampu memeliharanya Meskipun tuah Jalanguri itu sendiri Adalah bertuah khusus perlindungan untuk pemeliharanya Berdasarkan cerita Perkutut Jalanguri ini datang sendiri Maka Dapat dinyatakan Perkutut ini Telah memilih Pemeliharanya Sendiri Keanehan secara mistis Yang disampaikan kepada saya oleh sebuah pemelihara Perkutut ini saat berbunyi malam Itu Salah satu Hal pertanda Datangnya suatu rejeki Tentu Semua Berdasarkan keyakinan Bahwa Makhluk hidup Diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT Dalam kelebihan masing-masing Seperti harnya Perkutut ini Baiklah sobat pemberhati SPJ Nusantara Dimanapun Anda berada Demikian secara garis besar Apa yang saya sampaikan Ulasan singkat Tentang Perkutut disebut Tiban Dalam tayangan ini Semoga bermanfaat Secara detail Jika ada pertanyaan Terkait Perkutut Tiban Yang belum dimengerti Silakan mengisi Komentar di dalam tayangan ini Atau Melalui WA yang telah saya sediakan Ucapan terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada sobat pemberhati Yang telah mengikuti Ulasan dari awal Hingga akhir Sehingga Memahami Secara garis besar Apa yang telah saya sampaikan Semoga Semoga apa yang kita kerjakan di hari ini Menjadikan salah satu Amal baik Dipada kita Amin Akhir kata yang saya sampaikan Dengan ucapan Salam Agung Sejahtera Rahayu Gipangestu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan hormat saya Kisatria Sampai jumpa Di tayangan berikutnya Tetap di channel SPJ Terima kasih Terima kasih Terima kasih